Sementara itu saudara Partai Demokrat hingga kini masih mencari sosok yang tepat untuk diusung pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut tak mau tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum pihaknya mengumumkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang akan diusung maju di pilkada. Kata Ahaye saat ini Demokrat bersama Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang tepat untuk Jakarta. Kami juga tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, waktunya masih ada walaupun tentu semangatnya kami sendiri Partai Demokrat dan teman-teman yang ada di Koalisi Indonesia Maju masih mencari sosok yang paling tepat, figur yang paling punya kans yang baik untuk menang. Kita tahu tidak mudah, tidak sederhana. Pasca pemilu kemarin juga terus kita hitung dengan baik kira-kira petanya seperti apa saat ini di DKI Jakarta maupun di provinsi-provinsi lain. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut hingga saat ini koalisi di Pilgub Jakarta masih dinamis dan belum ada yang solid. Jazilul juga mengungkap, meski belum ada koalisi secara resmi, PKB sudah menjalin komunikasi dengan PDIP. Menurut Jazilul, untuk memenangkan pilkada dibutuhkan koalisi besar. Jazilul juga menambahkan PKB membuka diri untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Untuk memenangkan pilkada tentu harus ditentukan siapa calon pasangannya dan apa saja partai koalisinya. Semakin besar koalisi akan semakin memudahkan untuk menang, itu DKI. Jadi hari ini PKB tetap akan membuka diri selaku katakanlah partai yang pertama kali mengusung Pak Anies akan berkomunikasi juga dengan partai-partai lain, termasuk PDIP yang meskipun baru secara informal, PDIP juga oke dengan Pak Anies. Terima kasih.